Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km jam. Gelombang ombaknya akan semakin besar ketika sampai di tepi pantai dan dapat menyapu daratan berikut adalah beberapa video tsunami yang telah diabadikan. 21 Mei 1960, Chile mulai dilanda musibah besar. Gempa berkekuatan 9,6 skala Richter mengguncang kawasan Valdivia, membuat sejumlah wilayah hancur dan korban jiwa pada pusat guncangan tersebut. Lempengan samudera Nazca jatuh sekitar 50 kaki hingga berada di bawah lempeng Amerika Selatan. Hal ini memicu longsor besar di pegunungan dan tsunami yang dasyat total korban tewas atas bencana gempa dan tsunami ini mencapai 5.000 orang. Selain itu, ribuan orang lain terluka dan jutaan orang menjadi tunawismat. 21 Mei 1900 Pada tahun 1976, Kota Moro, Filipina dilanda gempa berkekuatan 7,9 skala Richter. Gempa tersebut juga menghasilkan gelombang tsunami yang menghantam sebagain besar Kota Moro. Berdasarkan data yang dihimpun, tinggi badai tsunami yang menghantam Kota Moro setinggi 15 meter dengan kecepatan 433 mil jam. Atas insiden ini, tercatat setidaknya 5.000 orang meninggal dunia, 2.200 orang dinyatakan hilang, 9.500 orang mengalami luka-luka, dan 90.000 warga kehilangan tempat tinggal mereka. Pada tanggal 11 Maret 2011, sekitar pukul 14.46 waktu setempat, gempa berkekuatan dasyat 9 skala Richter mengguncang kawasan Tohoku di lepas pantai Samudera Pasifik, Tepatnya wilayah Timur Sendai, Honshu, Jepang sekitar 1 jam kemudian, tsunami setinggi 33 kaki atau sekitar 10 meter kemudian menghantam kawasan pesisir Prefektur Miyagi dan sekitarnya. Akibatnya, sekitar nyawa 15.000 jiwa melayang. Pada tanggal 17 Juli 1998, Papua Nugini dihantam dua gempa dengan magnitudo 7,0. Dua gempa ini menyebabkan tsunami yang melahap 30 km dari garis pantai utara negara tetangga Indonesia. Dari data yang diperoleh, tercatat ada tujuh desa yang terdampak tsunami. Berdasarkan data statistik resmi, lebih dari 2.000 orang dinyatakan hilang. Namun, dari sumber lokal yang didapat menyebutkan korban tewas berjumlah 6.000 hingga 8.000 jiwa. Lebih dari 12.000 orang kehilangan tempat tinggal karena bencana tersebut. Gempa Megatrus di Aceh pada 26 Desember 2004, berkekuatan 9,1, Harry Mardinai Stock Editorial. Masih teringat jelas dalam benak kita, bahwa pada tanggal 26 Desember terjadi peristiwa paling kelam sepanjang sejarah yaitu gempa bumi bermatunitudo 9,1 yang menghantam Aceh, sehingga menyebabkan tsunami hingga ke Somalia, Afrika Timur. Ombak yang menerjang beberapa negara di sekitar samudera India menewaskan lebih dari 170.000 orang di Indonesia yang sebagian besar tinggal di provinsi Aceh. Bencana alam ini juga menewaskan sekitar 50.000 orang di negara lain. Sehingga total korban jiwa yang ada sekitar 220.000 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana alam terparah dalam sejarah. Terima kasih. Terima kasih.